Yo, halo guys, balik lagi di channel Mimin ya Gimana kabar kalian guys, semoga sehat selalu ya Sebelum kita lanjut, karena sekarang lagi lebaran Mimin mau ngucapin dulu pada kalian minal aizin wal faizin ya guys ya Mohon maaf lahir dan batin, barangkali Mimin ada salah Mimin minta maaf Oke, yaudah biar gak berlama-lama lagi Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita manua yang Mimin beri judul Mencoba menguasai dunia dengan uangnya So, biar gak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai ke alur ceritanya Cerita dimulai Di part sebelumnya, Jang Tesan yang dikepung oleh banyak gangster yang ia tak kenal Tapi disini terlihat Jang Tesan cukup santai dengan kepungan para gangster itu Dan karena para si gangster itu terus saja menanyakan namanya Apakah benar dia adalah Jang Tesan? Jang Tesan mengatakan kalau mereka itu terlalu berisik dan cerewet Mendengar ucapan Jang Tesan tersebut, si gangster ini mengatakan Apa? Cerewet? Bacingan ini lucu sekali Dan disisi Jang Tesan dengan satainya dia wilap Sudahlah, gak perlu banyak basa-basi Aku sedang sibuk Cepat ucapkan alasanmu menemui ku Di tempat lain kita diperlihatkan kepala departemen Yow Yang terlihat muram dan gugup Karena sedang menunggu telpon dari para gangster yang ia kirim tak kunjung memberi dia kabar Kenapa lama sekali? Ini mulai mengganggu ku Aku tak menyukainya Kenapa mereka tak cepat-cepat memberiku kabar? Apa susahnya melawan satu orang? Kemudian Sin pun berpindah lagi di tempat Jang Tesan Dan ternyata Jang Tesan disini sedang menghajar seluruh para gangster yang mengepungnya tadi seorang diri Yah, dan inilah alasan kenapa para gangster ini cukup lama tak memberi kabar kepada kepala departemen Yow Para gangster yang melihat kejadian itu juga sangat terkejut Apa-apaan bajingan ini? Melihat reaksi mereka, Jang Tesan menyeringai Ups, maaf, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku Ku-ku-ku Tanpa banyak bacot lagi, Jang Tesan pun langsung menyerang para gangster lain Sembari menghajar para gangster ini, Jang Tesan berkata Pergi ke rumah sakit lalu renungkan aksimu ini, sialan Tak sampai disitu saja Sambil menerjang maju, Jang Tesan masih terus berlanjut menghajar para gangster itu Dengan menggunakan teknik-teknik yang pernah ia pelajari dari dimensi para dewa Jang Tesan disini tersenyum cukup puas Karena dia akhirnya bisa menggunakan teknik bertarung yang pernah ia pelajari dari para dewa Namun para gangster yang tersisa melihat kejadian itu dengan tak percaya mereka mengatakan Apa-apaan ini? Siapa sebenarnya dia? Dia dengan begitu mudahnya mengalahkan puluhan orang dalam sekejap Mendengar ucapan para gangster itu, Jang Tesan bilang Apa? Kau masih belum tahu siapa aku? Kau kat tadi sudah memanggil nama aku Ya, aku adalah Jang Tesan Kemudian, Sin pun berpindah lagi di tempat kepala departemen Yu Disini akhirnya kepala departemen Yu mendapatkan telpon dari pemimpin gangster yang bernama Huang Kepala departemen Yu pun mengangkat telpon itu Lalu dia mengatakan Pemimpin tim Huang, apa yang membuatmu begitu lama? Apakah sesulit itu untuk mengalahkan satu orang? Apakah kau tidak tahu CEO sedang menunggumu? Tapi tak disangka orang yang menelpon itu ternyata adalah Jang Tesan Ah, jadi CEOmu sedang menungguku ya? Tuan Yu Sentak saja suara yang asing itu membuat kepala departemen Yu cukup terkejut Apa? Siapa ini? Tanya kepala departemen Yu Dalam telpon Jang Tesan mengatakan Ah, maaf, maaf Aku lupa memperkenalkan diriku Namaku adalah Jang Tesan Apa? Jang Tesan? Ya, aku adalah Jang Tesan Tuan Yu Dan aku ingin menanyakan kepadamu Kenapa anda mengincarku tanpa alasan yang jelas? Apa ini karena Dong Seong? Dong Seong mengkonsumsi narkoba itu tak ada kaitannya denganku Seharusnya anda sudah tahu Narkoba yang diminum Dong Seong itu adalah miliknya sendiri Seharusnya CEO anda bisa mengetahuinya Dan juga, aku tak cukup pintar untuk menyembunyikan sesuatu Ucap Jang Tesan ini sembari kita diperlihatkan tumpukan para gangster yang dikirim oleh kepala departemen Yu Bergeletakan di lantai dengan bersimbah darah Karena sehabis dihajar oleh Jang Tesan Kepala departemen Yu bilang Apa yang barusan kau katakan? Dimana pemimpin Tim Huang? Cepat berikan telponnya ini kepadanya Jang Tesan menjawab Ah, apa anda menanyakan tentang pemilik telpon ini? Untuk saat ini kepalanya sedang ada kerusakan Dia sedang terbaring di lantai Hanya tinggal aku sendiri yang ada di sini Mendengar ucapan Jang Tesan itu Kepala departemen Yu cukup kesal Kau, bajingan Ucap kepala departemen Yu Jang Tesan pun langsung menjawab Tutup mulutmu itu Dan dengarkan aku baik-baik Ya, di sini Jang Tesan mengancam kepala departemen Yu Jika kau bermain-main denganku sekali lagi Aku akan mengupload semua bukti ini Aku sudah merekam semua kejadian yang dilakukan oleh bajingan-bajingan ini Jadi, aku bisa melakukan apapun Tak peduli seberapa kuat baginganmu Jika kau punya kepala Kau seharusnya sudah tahu bagaimana cara melindungi bagian tubuhmu itu kan? Karena kau bagian dari grup itu Aku benarkan, Tuan Yu Apa maksudmu? Tanya kepala departemen Yu Ah, ibuku berasal dari kubu itu juga Maksudku, keluarga Yu Keluarga Yu adalah keluarga ibuku Jadi, jangan main-main dengan Kutuan Yu Kepala departemen Yu pun cukup terkejut Dan dia pun berkata dalam hati Apa? Keluarga Chu Kalau begitu, apakah dia teman? Ini tidak mungkin Ucap kepala departemen Yu yang terkejut dalam hati Kemudian, Sin pun berpindah ke beberapa waktu Kemudian, di tempat perusahaan Jang Tesan Dan ada seseorang yang mengatakan Mengapa Anda menelpon saya pagi-pagi begini, CEO Jang? Jang Tesan bilang Bukankah kita akan menandatangani sebuah kontrak hari ini Dan ternyata Jang Tesan disini sedang mengobrol dengan pengacara Chu lewat video kal Pengacara Chu mengatakan Ah, ya, kita akan menandatangani kontraknya pada jam 11 pagi Apakah ada masalah? Tanya pengacara Chu Jang Tesan menjawab Ah, enggak kok Uruslah itu dengan baik ya, pengacara Chu Pengacara Chu bilang Jangan khawatir soal itu Apakah kau tidak mempercayaiku? Dan disini Jang Tesan bertanya Bagaimana keadaannya CEO bagian hukum yang itu? Pengacara Chu menjawab Sesuai dengan apa yang Anda inginkan Mantan Jaksa Pengadilan Tinggi An Wohyun Sudah hampir setuju Hahaha, itu melegakan Ucap Jang Tesan Pengacara Chu disini bertanya Jujurlah pada aku Akhir-akhir ini apa yang sedang kau lakukan? Jang Tesan menjawab Hahaha, aku akan memberitahumu lain kali Pengacara Chu bilang Ya sudah, baiklah kalau begitu Jang Tesan pun mengatakan Oke, sampai jumpa di lain hari pengacara Chu Ucap Jang Tesan ke pengacara Chu Kemudian Jang Tesan berkata dalam hati Ketua U, cobalah mengelihat keluar dari semua ini Kata Jang Tesan ini Sembari ada bayangan Ayah Dong Seong di belakangnya Tak selang lama kemudian Jang Tesan mendapatkan panggilan video kali lagi Dan kali ini dari si Robet Robet disini melapor ke Jang Tesan Bos, sebuah persiapan sudah siap Ah, benarkah? Benar bos Melihat ekspresi Jang Tesan yang seperti sedang memikirkan sesuatu si Robet bertanya Bos, apakah anda sedang ada masalah? Jang Tesan menjawab kalau sebelumnya grup Ana mencoba untuk menculiknya Robet pun disini cukup terkejut dan mengatakan Apa? Menculik anda? Kalau begitu, saya akan mengirimkan seorang pembunuh bayaran ke sana Saya mengenal beberapa pembunuh bayaran Anda bisa memilihnya Mulai dari mantan pasukan KGB dan beberapa intel pembunuh lainnya Dan saya juga bisa mengurusnya tanpa jejak Ataupun rumor yang muncul Berikan saya perintah, maka saya akan langsung mengerjakannya Btw, KGB itu adalah organisasi intel Rusia ya guys ya Sentah saja jawaban si Robet itu ngebuat Jang Tesan kewalahan Jang Tesan pun bilang Hahaha, Robet, tak perlu memakai seorang pembunuh bayaran Apakah kau ingin menghancurkan rencana kita? Robet ngejawab Ah, baik bos, jadi bos maunya begitu ya Ya sudah kalau begitu Ngomong-ngomong, bos, dananya sudah siap Tinggal menunggu perintah Anda saja Jang Tesan bilang Wow, kau mempersiapkannya dengan baik Robet Baiklah, kalau begitu ayo kita mulai sekarang Robet mulailah membanjiri gerbangnya Robet menjawab Baik bos, dimengerti Saya akan pastikan semuanya berjalan dengan lancar Jang Tesan bilang Keluarkan semuanya dalam satu kali tembakan Jadi mereka tak akan bisa mendapatkannya bersama Kikit leher mereka dan kalahkan mereka Hahaha, bos tanpa Anda ucapkan itu adalah keahlian saya Jawab si Robet Ya sudah, kalau begitu aku percayakan semua ini kepada mu Robet Ucap Jang Tesan Setelah itu Jang Tesan berkata dalam hati Ketua U, mulai besok dan seterusnya Kau akan menderita Kemudian Sin pun berpindah Di perusahaan grup Ana Dan ada seseorang yang berteriak Apa? Apakah itu benar? Apa kau yakin itu adalah adik kandung dari Ketua Cu? Dan ternyata yang ngomong barusan itu adalah Ketua U atau Ayah Dong Seong Yang sedang bertanya kepada Kepala Departemen U Kepala Departemen U menjawab Ya Pak, itu benar Itu yang kita ketahui setelah mengecek latar belakangnya tadi pagi Dia adalah benar-benar anak perempuan dari Ketua sebelumnya Ketua U cukup terkejut mengetahui fakta tersebut Kalau begitu, apakah Ketua U punya saudara perempuan? Gumaman Ketua U itu dijawab oleh Kepala Departemen U Ya Pak, itu benar dan juga orang itu lebih kuat dari yang kita kira Saya telah mengirim pemimpin tim huang bersama timnya Untuk mengalahkan dia Tapi malah mereka yang dikalahkan Namun, jika kita meneruskan ini Mungkin saja kita akan bermusuhan dengan Ketua Cu Sekali lagi, Ketua U dibuat cukup terkejut oleh perkataan Kepala Departemen U Apa? Semua dikalahkan? Oh, dan juga Ketua Cu Ini akan jadi semakin rumit Aku yakin bajingan Tesan itu sebenarnya adalah seorang pecundang Kepala Departemen U mengatakan Tapi Pak, keluarganya Jang Tesan itu sangatlah kaya Aku rasa dia juga punya banyak stok Mendengar hal itu sekali lagi membuat Ketua U pun sangat kesal Bacingen, kenapa jadi serumit ini? Dan di tengah Ketua U sedang emosi itu Tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon Si penelpon yang sepertinya asisten Ketua U itu memberitahu Ketua U Ketua, Li Nam Kyu, Manager Tim Finansial Ingin menemui Anda dengan alasan darurat Apa? Darurat? Ya sudah, biarkan Manager Tim Li masuk Dan saat Manager Tim Li masuk Tiba-tiba saja dia berteriak Ketua Sentak saja teriakan Manager Tim Li Nam Kyu itu pun Membuat Ketua U dan Kepala Departemen U terkejut Ketua U bilang Ada masalah apa? Kenapa kau sampai seperti itu? Li Nam Kyu menjawab Ketua, kita punya masalah besar Apa? Masalah besar? Memangnya siapa yang menyebabkan masalah itu? Cepat bilang pada aku Dengan sangat panik Li Nam Kyu berkata Bukan itu Ketua Baru saja dana luar negeri tanpa pandang bulu Menyerang semua afiliasi dengan menggunakan Shot Selling Sentak saja perkataan Li Nam Kyu itu Ngebuat Ketua U dan Kepala Departemen U sangat terkejut Setengah mati Sampai-sampai mulut mereka pun terbuka lebar tanpa sadar Dan berkeringat dingin Apa? High volume secara sembarangan menyerang semua afiliasi kita Dan juga menggunakan Shot Selling Apakah yang akan terjadi di part selanjutnya? Jika kalian penasaran tetap saksikan kelanjutannya hanya di channel ini ya guys ya Dan setelahnya cerita pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!